selamat menikmati bersama ustadz-ustadz yang dari Malaysia maupun di Indonesia seperti itu teman-teman nah disini ada ustadz Awni Muhammad rahasia dari warna kucing ya saya gak tau ya yang asli banyak sekali setelahnya literatur ataupun artikel-artikel yang ada di Youtube ada di Google seperti itu tentang rahasia warna kucing seperti itu ya teman-teman sekalian tapi bagaimana penjelasan daripada ustadz Awni Muhammad berkenaan dengan rahasia dari warna kucing ya warna kucing itu ada orange ada abu-abu ada hitam ada istilahnya apa lagi ya guys ya saya jadi bingung ya kan kalau dipikirkan warna-warna kucing itu unik ya kan warna-warna kucing itu kayak ada perpaduan-perpaduan warna yang mana kita kadang oh ini warna apa sih gitu nah langsung saja guys kita dengarkan daripada ustadz Awni Muhammad let's go ilmu kucing tahu last lah ilmu kucing ya ok kucing ada berapa color kucing kucing basic dia ada berapa color kucing 3 ke 4 3 cuba bilang color yang biasa kucing ada banyak lah putih hitam hitam kelabu kelabu oranje 4 basic kucing putih hitam kelabu oranje memang kucing tak akan lebih 4 color 4 warna pernah jumpa kucing warna biru tak 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 pernah jumpa kan kucing warna biru tak tak pernah kucing warna hijau tak pernah kita akan jumpa kucing warna biru kucing warna hijau kucing warna oranje bila tiba musim pilihan raya tukarkan spray ikut parti masing-masing ok 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 baik dengar ha kucing yang berbasic satu color kita jumpa kucing ni putih semua hitam semua kelabu semua oranje semua kucing satu color ada dua jantina maksudnya ada kucing tu jantan ada kucing tu bertina satu color kalau jumpa kucing dua color putih campur hitam oranje campur kelabu ikutlah warna lain pun asas dia dua color kucing tu juga ada dua jantina satu jantan berkemungkinan dia juga bertina ok tapi kalau jumpa kucing gabungan tiga color kelabu putih hitam ataupun orang kelabu putih kucing tidak ada jantina jantan kucing tiga color kucing jantan kucing jalanan padahal kebiasaan peratusan besar tak ada tiga color jantan tapi jumpa juga jantan tiga color 99.9% mandul ok berarti rahasianya disini ya guys dimana Ustaz Awni Muhammad menjelaskan bahwasannya kucing tiga color tidak akan punya anak alias mandul alias mandul oh my god dan baru tau sekarang guys kalau saya kira itu semua kucing sama aja antara betina dan jantan ya kan maksudnya jantan ini boleh istilahnya kalau yang tiga warna ataupun kalau dua warna mungkin udah oke lah tapi kalau tiga warna saya kira itu tidak mandul saya taunya itu kucing itu bisa menghamili semua gitu kan tapi jadi atau enggak Allah-Allah sama kayak hewan-hewan yang lain seperti itu ya dia tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain oh iya ke tiba-tiba lalu belakang kedai mamak ada kucing itu sekok jantan tiga color sebelah dia ada kucing betina tengah mengandung kita pun jadi was-was kita pun tanya mamak ni kucing jantan kah tiga color ni haa kucing jantan ni hak perempuan tu haa bini dia lah tu maksudnya kamu kata mamak kucing tiga color jantan ni mengandungkan kucing betina ni haa betul kalau ada tiga color jantan mampu mengandungkan kucing betina lain mungkin sebab dia duduk belakang kedai mamak banyak kopi-kopi radik tak habis haa kucing jantan ok jadi kopi-kopi rahasia ni rahasia kopi-kopi kan kopi-kopi jadi minum kopi jantan jadi jadi pengandung kawan tu maka disini saya istiharkan sehuduh mana rupa dia sebusuk mana bulu dia itulah kucing paling ajaib atas dunia wow kucing paling ajaib wow ini fakta yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Ustaz Awni Muhammad dan mungkin saya baru pertama kali iya bener pertama kali mendengarkan rahasia ini guys paling ajaib wow berarti bisa dikatakan memang betul-betul mandul guys kucing tiga color jantan dan mampu mengandungkan kucing betina lain tak ada dalam dunia maksudnya kalau anda jumpa juga anda bertuah walaupun muka huduh bulu tak cantik itulah kucing paling ajaib betul wow jumpa tak kucing empat color sekaligus anda tak akan jumpa dia tak akan bergabung walaupun basic asas dia empat tak ada kucing yang bergabung empat color yang paling tinggi tiga saja lepas tu satu lagi amalan orang tua-tua kalau kita suka makan makanan berasaskan ikan biasanya kita akan jadi apa salah satu kelemahan makan ikan tercekik tercekik tulang kiri ke kanan ke laluan dia salah satu amalan orang tua ambil kucing kok saya baru tahu sebentar ada semut jadi kok bisa ambil kucing ya padahal kalau saya kena tulang ikan itu orang tua saya akan mengambilkan nasi lalu dibulatkan setelah dibulatkan baru saya telan langsung nah itu baru hilang disini ada rahasia lagi Ustaz Awni Muhammad akan mengungkap apabila ya ada tulang yang setelahnya ketelan ataupun ya nyangkut seperti itu ambil kucing saya baru pertama kali dengar ini terutama kucing yang dibela kita tak bela carilah kucing-kucing jiran yang bela kucing tu angkat dia berdepan dengan kita pegang bawah ketiak bawah kepak kucing tu dibela tu macam mana guys kucing dibela saya tak faham ni kucing tu ambil tangan dia tu macam suruh dia sapu-sapu tempat yang kita tercekik tu sambil baca selawat tujuh kali orang tua punya amalan ni tak ada dalam Quran pun tak ada dalam hadis pun amalan orang tua jadi suruh dia usap-usap sambil selawat minta-minta moga Allah memudahkan jalan dia sampai bagi lepas tulang tu tapi diingatkan waktu usap tu tangan dia macam ni bukan lagu ni kalau macam ni oh my god ya 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 luka semualah guys kalau lagu ni anda kena buat pembedahan pelan-pelan habis calang maksudnya usap pelan-pelan jangan buat ok betul-betul itu kucing jadi amalannya disini adalah yang dibele saya tak faham nih guys yang dibele atau dipiara mungkin ya kucing pelihara mungkin ya terus kita ambil setelah itu pegang diketiaknya lalu tangannya digini-giniin ya dan baca selawat tujuh kali ini amalan yang baru saya tahu guys daripada usahatnya oni muhammad daripada pesanan orang-orang terdahulu ya kan Allahu akbar mungkin ini bisa diingat ya teman-teman sekalian bisa di-save juga videonya daripada usahat oni muhammad ini ya linknya ada di deskripsi ya guys ya ilmu kucing orang tua kata satu lagi satu-satunya binatang yang bila dia berak kambuh taik dia ialah kucing sebab itu sebab itu kita kita tidak akan pernah nampak gajah berak dia kambuh ataupun lembu berak dia kambuh benar sih yang setelah dia berak terus dicium itu cuma kucing ya guys ya tapi dia itu ditutup nah pintarnya itu disitu kucing betul air itu akan jadi beracun kalau pula binatang lain ataupun makhluk lain guna air yang bercampur dengan taik kucing memang boleh mendatangkan mudarak dan penyakit tak percaya cuba anda ambil taik kucing jangan dilajikan sebentar jadi Allahuakbar saya baru tahu guys ya tapi saya saya gak gak ngerti juga Wallahualam ketika saya itu menanam ya tanaman-tanaman yang ada di taman kucing itu berak disitu gitu kan berak disitu dan alhasil saya siram dan lain sebagainya tanaman itu boleh rusak guys tanaman itu boleh kayak layu setelah itu kayak mungkin mungkin ya bisa jadi karena racun itu sendiri ya ke tanaman aja seperti itu apalagi sama makhluk-makhluk yang lain ya kucing bubuh dalam air cuba try minum tak betul dulu terutama bab itik menyudu tahu tak itik dulu dia suka menyudu kat mana menyudu ayat car kan ayat basuhan basuhan itik menyudu kalau bayangkan kita ambil 2-3 ketu kucing pergi baling dalam itu mati ya try anda boleh tahu apa kesan dia pada itik itu Allah maksudnya agak-agak ini santai lawak-lawak hujung nak baca doa boleh berhenti Allah Allah itulah tadi guys penjelasan daripada Ustaz Awni Muhammad tentang rahasia dari warna kucing kucing paling ajaib di dunia adalah kucing dimana kucing ini mempunyai 3 warna yang jantan lalu mengawini kucing yang betina setelah mengawini kucing betina dan jadi hamil lahirlah kucing si buruk rupa maka itu adalah kucing paling ajaib di dunia karena bisa dikatakan kucing yang 3 ataupun telon kalau disini itu kucing telon jantan itu mandul kata Ustaz Awni Muhammad dan tidak ada di dunia ini istilahnya yang kucing jantan menghamili seperti itu ada pun pasti mati kalau istilahnya mitos ataupun yang saya baca itu kucing jantan kalau 3 3 warna itu pasti dimakan oleh induknya saya kurang tahu kenapa karena kucing virasat kucing itu sangat-sangat kuat sekali kepada anaknya bahkan kita gak tahu bahwasannya kucing itu sakit ataupun apa kekurangan cacat dan lain sebagainya tapi induknya sudah memakan anak kucing tadi supaya apa supaya tidak menularkan kepada yang lain itu baru lahir aja seperti itu mereka Allahuakbar ya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala oke guys mungkin itu saja video kali ini semoga ilmu kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi saya saya sangat-sangat istilahnya bertambah ilmu saya tentang rahasia daripada warna kucing dan juga rahasia kucing telon ataupun kucing yang berwarna 3 seperti itu guys dan jantan nah terima kasih Ustaz Awni Muhammad semoga Ustaz Awni Muhammad senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya bahagia dunia dan juga akhirat senantiasa berada ya istilahnya dalam keistikomahan dalam menjalankan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena kita orang-orang awam sangat-sangat ya membutuhkan ataupun memerlukan ilmu daripada Ustaz Awni Muhammad dan juga Ustaz-Ustaz yang lain di Indonesia maupun di Malaysia ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai saya Pamin Ududri apabila ada salah kata muhni maafkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax